Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin bagi kalian yang merayakannya Video kali ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya Yang sudah mengurai penyusunan bab 1 dan juga penyusunan bab 2 Saya berharap kalian sudah menyusun bab 1 berikut bab 2 Agar kalian lebih nyaman lagi dalam menyusun bab 3 yang kali ini akan saya sampaikan Bab 3 ini sebetulnya adalah cara kalian Dalam meraih sebuah data, mengumpulkan sebuah data, menggunakan sebuah instrumen Atau sebuah alat yang dapat kalian gunakan dalam mengumpulkan data tersebut Kemudian data tersebut kalian teliti dengan cara apa, dengan teknik apa Sehingga memberikan sebuah jawaban penelitian nantinya Nah ini adalah strategi Jadi yang disampaikan dalam bab 3 adalah strateginya Sebelum kalian melakukan penelitian nantinya di bagian bab 4 Artinya apa? Artinya memang ketika kalian menyusun sebuah proposal Itu cukup bab 1, bab 2, dan bab 3 Bab 1 kalian mencoba untuk menguraikan apa sih latar belakangnya Dan lain sebagainya Kemudian di bab 2 kalian memberikan sebuah bukti, sebuah penguat Dengan teori-teori yang ada Perihal penelitian kalian Dan bab 3 kalian menginformasikan bagaimana caranya Kalian meneliti nantinya Sebelum kalian meneliti Proposal itu sampai bab 3 saja, tidak sampai bab 4 Kalau sampai bab 4 itu ketika proposal kalian sudah setujui Kalau belum setujui, ngapain kalian meneliti? Nanti buang-buang waktu kan Jika memang digunakan untuk proses meraih gelar kesarjanaan Nah artinya kalian mengajukan dulu sampai dengan bab 3 Kalau sudah disetujui, baru kalian lanjut ke bab 4 dan bab 5 Untuk meneliti di bab 4 Kemudian hasilnya itu ada di bab 5 Artinya proposal cukup sampai bab 3 Karena dalam bab 3 belum ada proses meneliti Jangan meneliti dulu sebelum disetujui proposalnya Kira-kira begitu Oke Apa saja yang akan kita bahas dalam bab 3 Di antaranya adalah sebagai berikut Silahkan kalian laksikan Nah ini bab 3 kurang lebih Bagian bab 3 Subbab yang pertama dalam bab 3 adalah Waktu dan tempat penelitian Kemudian yang kedua ada metode penelitian Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel Yang keempat ada teknik pengumpulan data Yang kelima ada variable penelitian Yang keenam ada instrumen penelitian Dan yang terakhir ada teknik analisis data Oke Salindia berikutnya kita akan mengurai lebih lengkap ya Lebih lengkap daripada salindia yang satu ini Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian Tempat penelitian Disesuaikan dengan lokasi latar atau ruang Dari objek penelitian yang akan kalian bahas Yang tahu tempatnya di mana itu hanya kalian Ya hanya kalian Yang akan meneliti Kemudian Waktu penelitian itu harus disesuaikan dengan kondisi Pada saat penelitian dilaksanakan Sejak pencarian masalah Hingga penyusunan laporan Nah artinya Waktunya berapa bulan Di bulan apa Di tahun berapa dan sebagainya Oke Lanjut Selanjutnya adalah metode penelitian Bagian ini Sebetulnya kalian Sudah pelajari di mata kuliah Metode penelitian Oleh dosennya masing-masing Tinggal nantinya Apa yang kalian pelajari di mata kuliah tersebut Kalian aplikasikan disini Kurang lebih begini Ada dua metode penelitian Secara garis besar Ada penelitian kualitatif Biasanya Menggunakan metode deskriptif Kemudian Yang selanjutnya ada Metode penelitian kuantitatif Nah ini paling sering ini adalah Metode eksperimental Yang kita sudah membahas ya sebelumnya ya Apa itu eksperimen Kuasa eksperimen Dan juga True eksperimen Nah ini bisa metodenya bisa yang lain juga Metode survei Metode historis Metode evaluasi Dan juga studi kasus Nah artinya nanti Dalam bagian ini Atau suburb ini Kalian akan mencoba Menguraikan metode Apa yang kalian gunakan Dalam penelitian terkait Kalian jabarkan Jika penelitian kalian Menggunakan penelitian kualitatif Maka jabarkan Metode yang kalian gunakan Adalah metode kualitatif Menggunakan metode deskriptif Mengapa Apa alasannya Harus disampaikan Dengan bukti-bukti Yang kuat Sehingga Nanti tidak menjadi Bahan Apa ya Bahan perdebatan Ketika kalian Sedang Stripsi Atau sedang Proposal Kemudian sesuaikan ya Lalu Penelitian pendidikan bahasa Masuk kemana Masuk ke dalam Metode kualitatif Atau kuantitatif Kita masuk ke dalam Penelitian Kuali Maaf Kuantitatif Ya Kuantitatif yang ini Oke Kemudian metode yang digunakan Bisa eksperimen Bisa yang lainnya Itu Selanjutkan Populasi dan sampel Populasi Bisa kalian lihat Adalah sekelompok Orang Benda Atau hal lain Yang menjadi sumber Pengambilan sampel Judul kalian itu Sudah merepresentasikan Populasi yang akan Kalian Pilih Jika judulnya adalah Pengaruh A terhadap B Pada siswa Kelas 10 SMA Bunda kandung Misalnya Maka populasinya adalah Kelas 10 SMA Bunda kandung Kurang lebih begitu Nah ini disebutkan Bisa orang Bisa benda Dan bisa hal lain Ya Kalau orang Bisa jadi Satu orang Bisa jadi lebih Dari satu orang Kok bisa satu orang Dikatakan sebagai populasi Bisa saja Nanti akan kita bahas Di Bab Yang lain ya Perihal populasi dan sampel Kemudian Sampel Sampel adalah Sebagian kecil Yang mewakili Populasi Yang digunakan Untuk menunjukkan Sifat Atau karakteristik Dari kelompok Atau populasi tertentu Jadi populasi Anggaplah populasi Ada 100 orang Maka sampel adalah Sebagian dari 100 orang tersebut Yang dianggap Mewakili Atau merepresentasikan Populasi sebelumnya Bagaimana caranya Kita tahu Bahwa sampel ini Sudah mewakili populasi Caranya adalah Menggunakan teknik sampling Ya Teknik sampling itu Banyak Nanti kita akan bahas juga Di bab Tertentu Di salindia yang lain Sehingga kalian fokus Ini hanya membahas Apa saja sih Isi bab 3 Oke Lanjut lagi ya Setelah populasi dan sampel Ada bagian berikutnya Yaitu adalah Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data Disajikan secara jelas Perihal metode dan teknik Yang digunakan Metodenya Bisa metode Sensus Kemudian Teknik survey Eksperimen Kepustakaan Historis Dan lain-lain Kemudian Sebutkan juga Alasan kalian memilih Metode-metode Yang ada disini Ya Nanti kalian Cari tahu lagi Perihal metode ini Di mata kuliah Metode Penelitian Kalau saya sampaikan sekarang Wah Akan lama sekali ya Oke lanjut lagi Kemudian Jika Metode eksperimen Yang kalian pilih Ya Eksperimen Yang kalian pilih Maka Cantumkan Rancangan Atau Desain eksperimen Yang digunakan Kemudian Bagaimana Variable-nya Kalian sampaikan juga Variable X Dan variable Y Atau variable bebas Dan variable terikatnya Kemudian Siapa saja yang menjadi Kelompok eksperimen Dan juga Siapa saja yang menjadi Kelompok kontrolnya Kemudian Uraikan juga Berapa lama Percobaan dilakukan Sampaikan juga Bagaimana Pengukuran dilakukan Nah ini adalah teknik Pengumpulan Data Sebaiknya Nanti kalian Sajikan Dalam Bentuk Bagan Oke Lalu kita Yang pakai Yang mana Kita pakai Yang eksperimen Kita akan pakai Yang kuasi eksperimen Tetap Berarti Kalian harus Mencantumkan Hal yang Ada di sini Gitu Ya Penelitian pendidikan Bahasa masuk Dalam kuasi eksperimen Oke Nantinya Akan membutuhkan Kelas kontrol Atau kelompok kontrol Dan juga Kelompok eksperimen Apa itu Kelompok kontrol Dan kelompok eksperimen Dia adalah Dua kelas Atau dua kelompok Yang nantinya Akan kalian pilih Sebagai sampel kalian Kemudian Setelah kalian pilih Menjadi sampel kalian Dua kelompok ini Kalian Perlakukan Dengan cara Yang berbeda Ya Dengan cara Yang berbeda Yang satu Anggaplah Menggunakan media Pembelajaran Sesuai dengan judul kalian Yang satu Tidak menggunakan itu Nah Kelompok eksperimen Atau kelas eksperimen Ini Adalah Kelas yang mendapatkan Perlakuan khusus Sesuai dengan judul kalian Sedangkan Kelas kontrol Atau kelompok kontrol Adalah Kelas yang Tidak diberikan Perlakuan Seperti halnya Kelas eksperimen Tadi Jadi ada dua Kelas yang berbeda Yang satu Menggunakan metode Atau media Tertentu Kemudian Satu kelas lagi Itu Tidak menggunakan Metode Atau Media tertentu Jadi Konvensional Saja Tetapi Nanti tugasnya Ya tugas yang diberikan Kepada siswa tersebut Sama Sama-sama Diberikan tugas Sesuai dengan judul kalian Misalnya Variable Y kalian adalah Kemampuan Menulis narasi Maka tugasnya Sama-sama Menulis narasi Di kelas eksperimen Tugasnya menulis narasi Kemudian di kelas kontrol Juga menggunakan Atau Ditugaskan Membuat paragraf Nerasi Bedanya apa? Bedanya disini Diberikan media Atau metode Sesuai judul kalian Disini tidak Diberikan media Ataupun metode Apa-apa Itulah kelas kontrol Dan kelas eksperimen Itu Oke Nanti teknik pengumpulan data Kalian sesuaikan Dengan penelitian Kalian masing-masing Jika nanti di proposal Ataupun deskripsi Kalian-kalian Menggunakan Kualitatif Maka teknik pengumpulan Datanya bisa Diambil melalui Tabel Ataupun yang lainnya Oke Selanjutnya adalah Variable Penelitian Karena Mata kuliah kita adalah Penelitian pendidikan Bahasa Maka Ada dua variable Umum Yang Harus kalian pahami Yang pertama adalah Variable X Atau Variable bebas Atau Variable Independent Nah ini nama lainnya ya Kemudian Variable Y Itu adalah Variable terikat Ataupun Variable Independent Variable bebas Itu adalah Variable yang menyebabkan Terjadi sesuatu Atau yang Memengaruhi Misalnya pengaruh A Nah berarti itu adalah Variable bebasnya Atau variable Independentnya Kemudian Terhadap Misalnya Terhadap B Maka terhadap B Ini itu adalah Variable terikatnya Variable yang Diakibatkan Oleh Variable bebas Atau disebutkan juga Variable yang Dipengaruhi Oke Orang lebih seperti itu Nanti kalian Jabarkan saja Secara lengkap Lanjut lagi Bagian selanjutnya dari Bab 3 adalah Instrumen penelitian Instrumen penelitian Adalah Alat Alat ukur Alat ukur yang Kalian gunakan Dalam mengumpulkan Sebuah data Ya data tersebut kan Nantinya akan Kalian teliti Ya Nah instrumen tersebut Sudah dipercaya Melalui suatu Pengujian Artinya Kalian boleh Memilih Satu dari beberapa Instrumen penelitian Yang sudah Ada teorinya Nah ini Contoh-contohnya ya Contoh instrumennya Ada Menggunakan Visioner Kemudian tabel Tabel ini untuk Analisis deskriptif Biasanya menggunakan Bantuan tabel Kemudian Worksheet Worksheet ya Wawancara Kemudian Ini Wawancara maksudnya adalah Naskah wawancaranya Kemudian Naskah pengamatannya Kemudian Alat rekam Dan juga foto Artinya Alat ukur apa Apapun bisa kalian gunakan Untuk Meraih Sebuah data Ya Untuk mengambil Sebuah data Maka kalian Menggunakan Alat ukur Alat ukur ini Bisa kalian Menggunakan ini Bisa Menggunakan Hal-hal lain Yang pernah kalian Belajari di Mata kuliah Metodologi penelitian Oke Jika penelitian Kalian adalah Pengaruh Penggunaan media Atau pengaruh Metode Pembelajaran Maka yang kalian Gunakan Adalah RPP Nantinya Ya Proses pembelajaran Tersendiri Rencana Proses pembelajarannya Adalah Alat ukur Yang kalian gunakan Untuk mendapatkan Sebuah data Kemudian Jika Judulnya adalah Hubungan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Maka yang kalian Gunakan adalah Questionernya Nanti Disesuaikan saja Kemudian Teknik Analisis data Ini adalah Bagian terakhir Dari bab Tiga Ya Yang harus Kalian tulis Nah ini Bagian penelitian Kualitatif Ini bagian Penelitian Kualitatif Nah teknik Analisisnya Bisa triangulasi Untuk kualitatif Dan lain sebagainya Kalian nanti Menyampaikan Teknik analisis data Dalam penelitian ini Menggunakan Teknik Triangulasi Jelaskan Teknik Triangulasi itu apa Menurut siapa Dan seterusnya Begitu juga dengan Penelitian Kualitatif Nah Teknik Seperti apa Statis Sederhana Itu pasti ada Nantinya Kemudian Model-model ini pun Pasti ada Nantinya Nah kalian Jabarkan Jabarkan Ininya Hitung-hitungannya Ya uji R nya Uji T Uji X Dan seterusnya Kalian Sanjikan cara-caranya Oke Untuk Pembahasan Lebih lanjut Nanti Kalian Akan Mendapatkan Video-video Selanjutnya Perihal Poin-poin Dalam Penyusunan Bab 3 Yang sudah Saya jelaskan Hari ini Video selanjutnya Akan menyusul Di pertemuan Berikutnya Jika ada pertanyaan Silahkan kalian Tanyakan Di grup Whatsapp Kelas kalian Masing-masing Terima kasih Selamat berjuang Untuk menyusun Proposal Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh